Halo selamat pagi selamat jam selamat malam luar Indonesia kita jumpa lagi di IT channel kali ini saya akan membagikan video tentang unboxing dan review tentang machine last dari merek Daiden di 130 midi seperti apa di dalam mari kita buka selamat menikmati selamat menikmati saja ada di dalam sini yaitu ini ada kartu garansi ya garansinya dan ini buku manualnya ini sudah saudara terus ini adalah kabel groundingnya ya nah ini untuk stick kalau kita menggunakan lastik nanti ya ini ini ada jenis pernya ya jenis per ada satu nah ini dia mesinnya ini adalah sabuknya ya kalau kita bawa ini tujuannya nah ini kita dapat satu kawatnya E71.11 oke oke baik ini kita simpan dulu nah baik saudara-saudara sekarang kita perkenalkan dulu pak saja fitur-fitur disini nah ini nah ini adalah kabel last MMA nya ya yang ini jadi sepertinya satu badan dia dengan last nya makanya menggunakan ini harus hati-hati ya teman-temannya nah panjangnya ini ya sekitar 2 meter lah oke 2 meter nah disini saya perkenalkan yang ini adalah monitor daripada kuat arusnya ya kuat arusnya ini ampernya nah kalau ini adalah kecepatan daripada kawat last nya nanti ini kecepatannya disini dengan kebutuhan kita nah yang ini adalah tombol apabila kita menggunakan last mic kita tekan ke bawah kalau kita menggunakan last MMA kita tekan ke bawah nah ini di atas ini adalah kalau di 2T ini adalah manual manual artinya pengeluaran daripada kawat last itu sendiri tergantung kita yang ngatur ya nah kalau di 4T ini otomatisnya kita hanya pencet sekali dia langsung jalan oke nanti lebih kita jelaskan kalau kita menggunakan last MMA maka ini kita pindahkan ke sini oke kabel grounding nya kita waktunya disini kita putar dia langsung nangkat sendiri nah inilah posisinya ini ke ground ya ini ini kalau menggunakan last MMA nah kalau menggunakan last stick ini kita simpan ini kita bikin ke bawah ini stick last nya kita bikin disini oke yang ini ke grounding ke material nya yang ini ke stick nya yang ini adalah power nya yang ini adalah untuk gas oke nah sekarang kita ingin mengelas tidak usah pakai gas ya nanti karena tabung nya belum ada nah untuk sementara ini kata tutup ya teman teman karena kita tidak pakai nanti kotor nanti di lain waktu kita review yang pakai gas ya oke ini kita tutup aja dulu jangan masuk di buku teman teman sekarang teman teman kita mau pasang cara pasang daripada kawat last nya oke kita buka ya teman teman ini kita buka ya oke oke selamat menikmati kawan-kawan ini ini sangat kalau kita lepas, kalau kita tidak pegang dia langsung mengembang sudah saudara, jadi susah rapinya nanti jadi kalau membuka kita buka, tapi yang ini kita jangan kita lepas ya sudah saudara kita buka kita tekan terus terus kita masukkan kita buka tutupnya kita buka ini pernya kita buka ini ya teman-teman ini jangan salah pasang ya, jangan di kesini ya nah ini kesini ya oke ini kita lepaskan ini kita lepaskan ini kita lepaskan ini kita potong dulu ya biar rapi ya teman-teman oke kita potong ini kita lepas kita lepaskan kita lepaskan ini terus kita masukkan kita masukkan lubangnya terus terus oke teman-teman kita tekan ini kita kunci oke oke nah kita lepas teman-teman oke kita kunci kita kunci setelah-setelah oke 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 nah ini teman-teman sekalian ya kita pasang kabelnya ini ini ada dua jalurnya ya yang di atas untuk kawak 0,8 yang di bawah adalah di kawak 0,6 jangan salah ya teman-teman ya ya sekali lagi yang di atas di kawak 0,8 yang di bawah kawaknya 0,6 oke sekarang mari kita pasang teman-teman sekalian ini kita tekan ini kita kunci teman-teman sekarang kita hidupkan ya oke teman-teman sekalian ini kita coba kita tengok ya nah dia jalan dengan kecepatan terendah nah dia kecepatan paling kecil nah kita lihat nanti di depannya ya oke teman-temannya sudah muncul ya nah jadi baiklah saudara-saudara sekalian kalau sudah kita pasang dengan benar maka dia akan berputar sebentar saya nyalakan dulu nah kalau kita tekan dia akan berputar terus sesuai dengan putarannya oke teman-teman nah sekarang mari kita setting dia seperti apa bentuknya oke teman-teman sekalian sekarang kita coba lihat dari dekat tombol-tombol yang ada di las ini kalau kita lihat oke teman-teman sekalian kita mau jelaskan dulu apa itu perbedaan oke teman-teman sekalian sekarang kita lihat dari dekat tombol-tombol yang ada di atas nah kalau 2T dia kalau kita tekan ya maka kawaknya akan keluar nah kita tekan dia keluar kita tekan dia keluar terus secara otomatis nah cara menghentikannya kita tekan sekali lagi nah dia berhenti nah itu fungsi daripada 2T dan 4T ya oke nah terus disini tombol MMA ini tombol mix kalau kita les mix ini kalau kita les MMA ada disini oke oke ya ini adalah pengaturan ampere ampere untuk MMA dan voltase untuk las mix saya ulangi ini tombol kalau menggunakan las MMA dia adalah ampere kalau kita mengalas dengan mix maka dia sebagai voltase nah ini fungsinya ya ada 2 kalau ini adalah mengatur kecepatan daripada kawak las nah teman-teman sekalian sekarang kita setting yang ada disini kalau kita menggunakan mengelas mic maka ini kabel polarisinya kita letakkan disini nah kalau ini kabel massanya kita tempelkan di positifnya kalau ini terus yang ini kita tekan ke mic ya oke setelah itu kalau kita mengalas pelat kita geser dia kecepatannya keempat saja atau kelima nah ampere arusnya kita setting di 40 saja atau 50 tergantung situasi ya oke mau tahu hasilnya mari kita coba sampai jumpa terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati